Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kesempatan ini kita akan berbicara tentang presentase keuntungan. Nah, dalam presentase keuntungan itu digunakan untuk mengetahui presentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Terhadap modal yang dikeluarkan. Kita misalkan saja begini. Misalkan PU ini adalah presentase keuntungan. Kemudian HB itu adalah harga beli. Kemudian HJ itu harga jual. Nah, presentase keuntungan itu dapat menggunakan rumus bahwa PU adalah HJ harga jual dikurangi harga beli begitu per harga beli kali 100%. Nah, kali 100%. Jadi, presentase keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli per harga beli kali 100%. Jadi, kita lihat bahwa disitulah kita bisa menghitung berapa persen keuntungan yang didapat pada saat kita menjual sebuah produk. Nah, dari keuntungan ini kita akan bisa membayar jasa, beberapa jasa yang diperlukan. Misalnya adalah transportasi. Kemudian membayar tenaga. Kemudian juga membayar pajak. Membayar pajak, jangan lupa. Nah, sekarang kalau kita misalnya disodorkan pada daftar seperti begini. Tuh, lihat. Beli 100 ribu. Dijual 120 ribu. Kita untung 20 ribu. Oke, ya. Kemudian barang kedua. Kita beli dengan harga 300 ribu. Kita jual 330 ribu. Kita untung 30 ribu. Itu. Kemudian barang yang keempat. Eh, barang yang ketiga. 400 ribu itu modalnya. Jualnya 450 ribu. Kemudian untungnya 50 ribu. 50 ribu, 30 ribu, 20 ribu. Itu berasal dari harga jual dikurangi harga beli. Nah, kita jangan terkecoh oleh besarnya nominal di sini. Yang paling besar nominalnya di sini kan 50 ribu. Itu kan? Ya, yang ini 30 ribu. Yang ini 20 ribu. Tetapi kita harus melihat juga berapa banyak modal yang dikeluarkan. Jadi, kita harus memperhatikan besar modal yang dikeluarkan dengan untung yang didapat tidak terkecoh oleh besarnya nominal keuntungan. Padahal dari keuntungan 50 ribu ini, ya, 50 ribu ini, itu berasal dari modal yang 400 ribu. Nah, oleh karena itu, penting sekali kita menghitung persentase, 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 keuntungan. Ya, persentase, keuntungan. Ya, mari kita hitung. Yang pertama. Barang yang pertama. Berapa persen keuntungannya itu berasal dari harga jualnya 120 ribu. Agak ke atas ya. Ya, nggak apa-apa. 120 ribu. Kemudian dikurangi 100 ribu per 100 ribu. Ini harga belinya kali 100 persen. Itu kan? Kemudian didapat berapa? 20 persen. Ini. Kemudian barang yang kedua. Yang kedua, PU-nya, persentase, persentase keuntungannya adalah 330 ribu dikurangi. 300 ribu per 300 ribu per modalnya kali 100 persen. Ini didapat 10 persen. Nah, barang yang ketiga, PU-nya itu adalah 450 ribu. 450 ribu dikurangi 400 ribu dikurangi 400 ribu per 400 ribu kali 100 persen. Ini akan didapat 12,5 persen. barang yang ketiga, 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 untungnya 12,5 persen. Nah, kalau presentasi-persentase-persentase ini dimasukkan ke daftar ini tadi, ya, daftar ini tadi, maka kita akan dapatkan bahwa sebagai berikut. Tuh, barang satu, 20 persen untungnya. Barang dua, untungnya 10 persen. Barang tiga, ini yang ini, ya, untungnya 12,5 persen. Nah, dari daftar ini kita lihat, bahwa ke-persentase-persentase keuntungan penjualan tadi, ternyata berada pada barang yang nomor satu. Yaitu sebesar 20 persen. Memang, nominal keuntungannya itu secara keseluruhan di sini, ini yang paling besar, 50 ribu. Tetapi jangan lupa, bahwa 50 ribu itu, dari modal yang 400 ribu. Ini yang paling kecil, karena 20 ribu. Tapi jangan lupa, bahwa 20 ribu itu, berasal dari modal yang hanya 100 ribu. Dan kalau kita lihat tadi, kalau kita lihat ini, presentase keuntungannya ternyata, barang yang nomor satu, itu lebih tinggi, daripada yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi, kita jangan terkecoh oleh nominal, ini. Tapi juga harus lihat, hitung, prosentase keuntungannya ini. Dan, berapa besar modal yang dikeluarkan. Jadi, dengan modal sedikit, kita bisa untung 20 persen. Dengan modal yang banyak, kita hanya untung 12,5 persen. 12,5 persen. Coba sekarang, jika 400 ribu ini, kita belikan barang satu, barang nomor satu tadi, maka, itu, keuntungannya, karena modalnya juga 4 kali, lipat, maka, keuntungannya juga akan 4 kali lipat. Menjadi berapa? 4 kali 20 ribu, 80 ribu. Itu kan? Jadi, kalau sama-sama modalnya itu 400 ribu, di sini juga 400 ribu, maka barang satu itu, memberikan keuntungan 80 ribu. Sedangkan, kalau kita menjual barang tiga, itu hanya memperoleh keuntungan 50 ribu. Nah, makanya kita di sini harus jeli, dan wajib menghitung ini. pada setiap para di warung, di mana, ya, penjual barang-barang, begitu. Ini, hitung dulu. Hitung. Karena dari keuntungan ini, kita ulangi lagi, bisa membuat, bisa membayar berbagai macam perlengkapan yang disiapkan, yang disiapkan untuk menjual barang tersebut. Jadi, seperti tadi, transportasi, kemudian, ongkos pegawai, kemudian pajak, segala, itu diambil dari keuntungan. Jadi, kita lihat di sini, bahwa kita akan lebih beruntung menjual barang satu, daripada menjual barang empat. Ya, atau daripada menjual barang nomor dua, barang tiga maksudnya. Jadi, daripada nomor tiga, ataupun nomor dua, itu menjual barang nomor satu, jauh lebih menguntungkan, karena keuntungannya 20%. Semoga, hal ini bisa dipahami, agar supaya kita terhindar dari hal-hal yang mengecewakan kita, karena kita hanya memperhatikan nominal, tanpa memperhatikan berapa besar modal yang kita keluarkan. Sekali lagi, hitunglah dulu, hitung presentasi keuntungan yang kita inginkan. Kiranya, Tuhan memberkati kita semuanya, dan semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.